Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh eh di video kali ini kita akan mencoba membahas kelanjutan dari WHM cpanel setelah sebelumnya kita sudah mencoba menginstall cpanel hasilnya ataupun sudah ini ya kita coba buka terakhir di server ini nah kita login ini sudah terakhir sudah sampai sini nah lanjutan kita akan membahas tentang basic setup ini walaupun tidak semuanya dibahas tapi minimal yang disetting adalah name server cara memasang name server atau private name server domain ke VPS serta setting server timenya kayak kita masuk ke sini untuk konfigurasi kita masuk ke server configuration di sini ada basic web host manager setup nah ini beberapa setup yang bisa kita setting di sini ya ini untuk email yang terkait kalau ada problem ke siapa kalau banyak di kopi koma ya siapa-siapa gitu kemudian nah di bagian ini kita bisa masukkan name server jadi kita bisa masukkan atau bisa bisa kita setting name server ini menggunakan name server kita nah ini biasanya dilakukan agar sesuai dengan domain yang kita punya lebih apa ya lebih di brand lah kemudian itu juga sebagai cara nanti mempointing domain ke sini gitu oke ini tentang name server ya nanti bisa dibaca-baca cara membuat name private name server kalau di domainnya kita perlu login ke domain manager kemudian nanti buat private name server atau private name server atau child name server gitu ya oke kita coba Hai ini domain yang mau dipakai jadi ke DNS ini contohnya di ini atau hostar kalau di tempat lain menyesuaikan nah di bagian sini ada child name server atau private name server nah ini kita buat misalnya tadi yang saya juga setting di wm-nya kan NS1 nah berarti di sini kita buat NS1 alamat IPnya ini mengarah ke IPvps IPvps-nya ini oke itu kemudian NS2 ini juga karena nggak ada yang lain kita arahkan ke sini oke ini disimpan dulu nah seperti ini kemudian nanti NS2 ini eh kita pakai sebagai eh name server utama di domain ini nah ini defaultnya kan menggunakan penyedia domain nah kita ganti ke NS2 yang kita buat tadi oke oke seperti ini kemudian simpan nah ini karena name servernya diubah ke custom berarti nanti tidak bisa mengelola DNS dari sini nanti kita mengelolanya dari DNS ion yang di vps atau di wm kita ubah nah perlu diperhatikan ini tidak bisa langsung bisa dipakai jadi ada waktu propagasi biasanya mungkin memakan waktu 24 jam jadi kita setting dulu besok kita akan coba lagi oke oke jadi di sisi domain seperti itu jadi buat child name server kemudian DNS recordnya kita name servernya kita ganti kemudian setelah itu baru kita mengerjakan di sisi server di sisi apa namanya VPS nya VPS nya oke nah kalau kita pakai cpanel ini tutorialnya seperti ini nah pertama kita aktifkan power DNS pastikan ini sudah aktif atau sudah di setting kita kita cari DNS name server sorry DNS name server selection kemudian pilih power DNS name server selection kemudian pilih power DNS name server selection power DNS nah ini sudah secara default menggunakan power DNS 502 oke kemudian kita tinggal mmm setting nanti eh name server nya dns sorry kita perlu menambahkan dulu ini ya cpanel akun jadi masuk ke at account atau create new account kemudian kita masukkan domain yang mau kita registrasikan misalnya nanti username nya abc system kemudian ini passwordnya oke misalnya kita setting seperti ini ya jadi wm itu belum belum ada kunci panelnya kita perlu menambahkan dulu akun cpanel create ke ini sudah oke ya kemudian baru masuk ke dns zoon manager nah disini kita manage yang perlu diubah adalah kita perlu merekistrasikan a record untuk ns yang tadi jadi disini kita tambahkan record baru ns1 nah ini ipnya ke ipvps oke itu untuk ns1 kemudian kita tambah lagi ns2 ini juga mengarah ke ipvps ini kemudian untuk nameserver yang disini kita filter ya nameserver nah ini pastikan ke yang sudah kita tentukan oke konfigurasinya seperti itu jadi disini kita sudah membuat akun cpanel ini karena harus ditambahkan dulu untuk manage ininya cpanel nya kemudian basic setup kita sudah setting untuk nameserver jadi disisi vps dan disisi domainnya kemudian mungkin selanjutnya server time disetting nah disini ada server time kemudian pastikan ini sesuai dengan time zone server kita atau sesuai dengan zone ini ya kita Indonesia berarti Asia Jakarta jika sudah kemudian sim time with time server ini akan mengupdate time server di server ini oke sudah selesai berarti akun sudah kemudian basic setup ini juga sudah nah nanti tinggal kita tunggu karena ini membutuhkan waktu propagasi tadi sekitar satu hari agar nanti bisa di cek nanti ceknya kita bisa menggunakan dns checker untuk ngecek ns1. ini ini sudah mengarah ke server atau belum kemudian webnya ini juga nanti di cek sudah resolve atau belum nah ini karena ini masih yang lama ya nanti kalau sudah masa propagasinya selesai kita cek lagi intinya cara settingnya seperti itu oke mungkin seperti itu aja kita akan coba cek nanti di satu hari atau dua hari ke depan terima kasih kurang lebih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh